ketemu lagi ini adalah lahan baru yang beberapa waktu yang lalu sudah disemprot untuk mematikan rumput-rumput liarnya nah ini lahannya luas kira-kira 650 ru alhamdulillah sebagian bisa di apa namanya bisa diolah dengan traktor jadi tidak secara manual tapi ada sebagian lagi di sebelah barat sana itu tidak bisa di traktor karena memang tanahnya itu lembek khawatirnya nanti kalau dipaksa traktornya malah kecelup lumpur di sana nah kayak gini ini hasil dari pengolahan traktor jadi dia terlihat rapi nanti kita lihat dari sebelah sana nah ini hasil dari pengolahan lahan dengan mekanis menggunakan traktor jadi gulutan atau juringan terlihat rapi lurus nah seperti ini terlihat rapi terlihat lurus nah cuman ini sayangnya tidak semua bisa diolah secara mekanis menggunakan traktor ada sebagian bukan sebagian kecil sih ini lumayan hampir separuh mungkin yang tidak bisa di traktor nanti akan di olah juga secara manual nah lahan ini lahan sisanya ini yang gak bisa diolah menggunakan traktor itu nanti akan dicangkul sama kayak yang sebelum-sebelumnya nah tadinya mau memvideokan waktu traktor masih ada disini tapi tadi sempat sempat simpangan di jalan waktu saya kesini traktornya ternyata sudah selesai dan menuju ke arah pulang tapi gak apa-apa setidaknya sudah tahu bagaimana hasilnya kalau di apa namanya diolah secara mekanis dengan traktor nah penanaman tebu itu biasanya melihat kondisi ya kalau tanahnya itu tidak terlalu becek biasanya penanaman akan dilakukan di bagian bawah juringan nah jadi juringan atau gulutan ini kan ada dua ada bagian bawah ada bagian atas nah kalau kalau lahannya itu tidak terlalu becek maka penanaman tebu akan dilakukan di bagian bawah bagian bawah bagian bawah sini tujuannya apa pada saat selesai penanaman bibit tebu biasanya akan di akan diairi nah itu memudahkan untuk pengairan ditaruh di bagian bawah ini sementara kalau lahannya itu sudah lahan becek kalau nanti ditaruh di bawah nanti air akan berlebih jadi ditaruhnya di bagian atas dia tidak perlu lagi diairi karena lahannya sudah becek lahannya sudah mengandung banyak air nah kalau untuk di daerah sini nanti kemungkinan ada dua nih yang sebelah sana mungkin akan kita tanam di bagian bawah sementara yang di lahan sini akan kita tanam di bagian atas karena inilah hanya lumayan becek sih lumayan banyak airnya nah penanaman di atas itu juga memudahkan untuk ini pada saat hujan nanti ini kan masih ada hujan beberapa hari terakhir masih ada hujan nah kalau ada hujan dan sudah ditaruh di bagian atas maka tidak begitu kebingungan untuk menghilangkan air atau menguras air menyurutkan air karena bibit sudah aman berada di atas sini sementara air biasanya akan mengendang di bawah nah lain halnya kalau tanahnya itu banyak air terus kita tanam di bagian bawah nanti bibit akan dapat terlalu banyak air nah kalau kayak gitu biasanya bibit akan mati justru tidak tumbuh oke sekian dulu ini tadi sayangnya gak bisa memvideokan waktu traktor ada disini besok atau lusa mungkin akan kita videokan pada saat penanaman penerbangan bibit penanaman tebu atau nanti kalau misalkan perlu di air kita cek pada saat pengairan oke sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati